Intro Di area makam rangkah Surabaya inilah, Hussein yang merupakan mantan narapidana, mengabdikan diri untuk mengajar ilmu agama kepada warga sekitar. Di sebuah gubuk yang sangat sederhana, aktivitas belajar mengajar ilmu agama berlangsung tiap harinya. Dengan telaten, pria 64 tahun ini membimbing anak-anak untuk mengenalkan huruf hijaiyah hingga membaca Al-Quran dengan fasih. Pak Hussein itu orang yang sangat tegas, bijaksana, ya kadang jahat, tapi jahatnya dia itu menuntun kita, supaya kita itu jadi lebih baik. Ya, kayak kita itu kan, kalau ngaji itu suka rame, terus kita itu dibilangin jangan rame-rame. Kadang kita juga diajarin sopan santun sama dia. Kita itu ya jadi pinter, terus istana mabawawasan juga. Ya, ada yang ke agama juga, ada yang ke pelajaran sekolah. Tekad mengabdikan diri untuk membantu warga agar bisa mengenal ilmu agama, ini ia lakukan sebagai bentuk taubat dan memperbaiki diri atas masa lalunya yang penuh dengan sejarah kelam, hingga harus mendekam di penjara selama 9 tahun. Ya, untuk membayar hutang-hutang dosa-dosa saya. Jadi saya mempenuhi dosa sebesar di tengah laut. Saya ingin menyerdaskan, memandekan kepada anak-anak saya. Jadi saya jihad, bukan jihad untuk membawa sajam, bukan jihad untuk membawa bom, tapi kami jihad untuk mengejar pendidikan, mengejar agama, mengejar kesehatan, dan mengejar ekonomi. Seiring berjalannya waktu, pengabdian Usain nampaknya mendapat respon baik dari para sahabatnya, sehingga tak sedikit dari mereka yang memberikan bantuan untuk keperluan belajar, seperti Al-Quran dan lainnya. Bahkan, di antara sahabatnya juga turut membantu aktivitas mengajar. Ulet, terus tangguh, kreatif, mau berkorban ke orang-orang di sekitarnya, malah dia seperti halnya Lilin, dia itu meleleh, tapi orang sekitarnya itu tercerahkan, terterangikan gitu. Masa lalu Usain memang cukup gelam, namun upaya memperbaiki diri dan menebus kesalahan menjadi suatu perbuatan yang cukup mulia. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu, bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai jumpa di video selanjutnya.